Halo guys, selamat datang lagi di konten saya Nah kali ini saya akan membahas tentang tutorial Bagaimana cara membuat paket diskon di Tokopedia Nah karena videonya tadi ada yang bermasalah ya Seharusnya itu paket diskon, bukan paket bundling ya Nah ini saya perberi lagi ya Dan langsung aja ya kita masuk ke videonya, yuk mari Nah, kurang lebih seperti ini ya Langsung aja kita sudah masuk di Tokopedia-nya seperti ini Tapi sebelum saya mulai, saya mohon di-subcribe dulu channel ini ya Supaya bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Nah langsung aja ya, kita masuk di Tokopedia-nya dan kita sudah login tentunya Nah kita nanti buat paket bundling ini hanya bisa digunakan di web situs Tokopedia ya Kalau di HP itu tidak bisa Nah kita langsung aja ke cek Tokopedia seller seperti ini Nah sebelum saya lanjutkan lagi Di sini, ini adalah tutorial yang baru ya Ini ada fitur baru maksudnya dari Tokopedia Kalau sudah masuk seperti ini, kita langsung masuk ke iklan dan Oh, tidak, tidak, tidak Iklan dan promosi ya Ya, kurang seperti ini Terus tambah jumlah pesanan baru Terus kita di sini ada yang namanya paket diskon atau bundling tadi ya Ada flash sale toko, ada paket diskon, ada bundling Tokopedia Nah kita klik yang kemarin sudah bundlingnya Sekarang paket diskon Tokopedia ya Bundling kemarin sudah ya Ya sekarang paket diskon Tokopedia Nah kita pelan-pelan ya, kita ulangi Kalau sudah klik tadi di sini ya paket diskon nanti munculnya seperti ini ya Terus buat paket diskon, kita klik paket diskonnya Di sini kita bisa melihat ya Ada yang namanya atur periode paket Kita klik aja di sini Nah ini ada tanggal mulainya Kita misalnya jam 1 ya Ini jam 1 aja Terus Kalau sudah kita terapkan Terus berakhirnya Berakhirnya ini bisa berbulan-bulan ya Kalau saya biasanya itu sampai 2 mingguan kurang lebih ya Sampai Minggu aja ya 9 Januari ya Jamnya jam 0-0 aja Di sini Terus terapkan Terus kita simpan perubahan Habis itu kita buka dipilih produk dan atur diskon Nah di sini bisa pilih ini ya Kalau mau dicari produknya silahkan dicari Kalau etalase pakai etalase Kalau kategori ya pilih kategori Kalau urutkan urutkan Saya biasanya pakai etalase ya Tidak apa-apa sih Ini kan tergantung kita masing-masing ya Boleh pakai yang mana Kalau saya mau yang ini ya Elat sensor ini Kita pakai atur diskonnya Nah di sini ada Atur diskon ya Pengaturan paket Paket diskon 1 Nah di sini saya kalau Misalnya saya tambah beli 2 Itu saya diskon 5% Nah nanti muncul seperti ini Kalau beli 2 ya harga paketnya itu 247.000 Kalau beli 3 Saya pakai 7% Nah nanti munculnya akan seperti ini Terus saya tambah lagi Misalnya beli 5 Beli 5 saya diskon 10% Nah nanti munculnya seperti ini Harganya jadi 1, 2, 3, 500 Kalau boleh dirubah lagi Ini 10% Ini 15% Boleh Kan gitu kan Ini tergantung kitanya masing-masing ya Terus kalau sudah kita klik simpan pengaturan Nah di sini kalau sudah kita buat Lengkapi info paket Nah ini info paket ini contoh Enaknya apa ya Paket Paket Apa namanya Sensor Paket sensor Terus kita aktifkan kuota Nah kuotanya di sini bisa Digunakan berapa kuota Kalau saya biasanya 50 kuota Misalnya Terus kita simpan pengaturan Nah kalau sudah Selesai semua Kita bisa ke buat paket Terus ya sudah dibaca ya Terus cek Buat Kalau masih ada yang bingung Bisa di cek ulang Kalau saya sudah ya cek buat Masukkan di paket yang lain ya Misalnya saya ganti produknya ya Saya ganti produknya Karena ini sudah Saya masukkan di Yang lain Jadi Ini ubah produk aja ya Ini saya ubah produknya Ya ngapain aja Ini aja lah Nah ini saya buat seperti ini Nah ini ubah produk Ini sudah tak ubah produknya Nah dia ada kesalahan ya Nah kalau sudah seperti ini Kalau dibuat seperti ini ya Mohon maaf Tadi saya ubah produk Karena yang Alas sensor listrik itu Sudah ada Bundlingnya Ya Sekarang saya ubah aja Ini paketnya Terus kita buat paket Ya Nah kurang lebih nanti Seperti ini jadinya Bisa dibatalkan Bisa buat paket lagi Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk promo Fitur baru ya Di paket produk Bundling Tokopedia Nah jangan lupa Di share video ini Jika bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih